Mbak Riana, oke ini yang paling isu paling sering kan sekarang ya, panggul sempit katanya, jadi gak bisa lewat bawah harus sesar gitu, sekarang kita kembali lagi ke jaman dulu ya, jaman orang tua kita yang pendek-pendek kan sekarang udah lumayan tinggi-tinggi tuh, yang pendek-pendek itu bisa bersalin 5 bahkan sampai 12 kali, lancar, normal kenapa kok sekarang orangnya tinggi-tinggi, kadang cuman 2,8 gak bisa dibilang panggul sempit nah pertanyaannya dimana, apa sih yang salah sebenarnya nah disitu kenapa saya getol sekali ngajarkan tentang optimalisasi kepala janin ketika posisi kepala masuk dengan posisi yang gak optimal, maka itu yang akan membuat bayi bisa saja gak bisa masuk ke dasar panggul harusnya diameter yang masuk ini ubun-ubun kecil dengan diameter yang paling kecil dibandingkan diameter diameter kepala yang misalkan letak dahi atau puncak kepala gitu ya sekitar diameter untuk suboxifut ini sekitar 9,5 cm yang lain ada yang 10, ada yang 11,5 itu sudah dirancang sama Allah untuk sesuai jadi kepala bayi harus masuk dengan posisi fleksi jadi dia harus nekuk dagunya ini nempel di dada gitu masuk dengan diameter itu kemudian dia akan melakukan rotasi lagi di dalam kalau di kelas ini pakai video ya biasanya saya jelasinnya kemudian dia masuk lagi lalu terakhir puncak kepalanya yang naik nah kalau dia masuk dengan posisi yang gak pas gak pas itu bisa saja dia masuk mukanya yang duluan bisa saja dia masuk pereng asing keliti namanya atau dia masuk dengan dahi otomatis di satu fase biasanya dia ada stuck akhirnya gak bisa masuk panggul lah tapi kalau kita tahu nih oh ini posisinya kemungkinan gak optimal atau posisinya nengadah nih letak muka biasanya baik itu harusnya masuknya begini kayak sujud tapi dia balik nih hadap nengadah sebagian besar akan dilakukan sesar karena prosesnya akan panjang dan menyakitkan tapi zaman dulu kan belum ada alat-alat itu gak tahu nih posisi optimal apa enggak yang bisa dilakukan adalah gimana caranya supaya kepala bayi masuk panggul nah yoga itu bener-bener adalah cara supaya kepala itu bisa masuk dengan optimal kalau kepala sudah bisa masuk dasar panggul dengan posisi yang pas artinya kamu bisa bersalin normal yang penting ini dikontrol kalau tinggi badan sekian kalau bisa bayinya kenaikan berat badannya dikontrol nah kita kadang-kadang lupa jadi makan seenak-enaknya padahal ibu hamil gak mesti harus makan yang banyak ada kalori-kalorinya juga jadi makan ini kan buat dua orang jadi makannya berlebihan itu alasan sebenarnya kalau saya bilang akhirnya giliran udah besar kepala gak masuk-masuk panggul bingung gitu jadi mempengaruhi untuk pola makan untuk kemudian buat badan bayi janin di dalam itu ya sebetulnya sesar atau normal itu pilihan atau gak sih untuk seorang calon ibu sendiri jadi harus kita ini apa ya kembali dulu kita kalau ngomong pilihan sih gak bisa juga digelang pilihan tapi niat dulu niat dulu yang kuat kalau dari awal memang niat kita ingin bersalin normal usahamu sesuai gak kadang-kadang niatnya saja tapi usahanya gak sebanding lurus nah itu yang jadi saya bilang sih sekarang nih fenomenanya seperti itu dari 10 ibu yang bisa bersalin normal justru kebalik lebih banyak yang SC daripada yang normal zaman dulu enggak gitu sesar jadi pilihan terakhir ini sekarang kebalik bukan salah sesarnya bukan atau mungkin salah dokternya enggak tapi salahnya sebenarnya di diri kita juga apakah usaha kita ini udah sebanding dengan apa niat kita gitu pengetahuan gak punya bahkan pembukaan aja gak ngerti bukaan satu sampai sekian berapa lama itu gak ngerti sama sekali kontraksi itu apa yang terjadi kan gak ngerti ini akhirnya panik aja kemudian karena persiapan itu juga gak ngerti dari pengetahuan fisiknya juga beda zaman dulu nenek moyang kita kerjanya kan yang apa-apa serba manual ya nyuci baju sendiri ke pasar jalan kaki gak ada kayak sekarang kan kemana-mana naik motor ganti channel TV pake remote gitu kan jadi beda emang beda tadi seperti yang dibilang tadi bahwa ketika dia pengennya normal tapi kemudian pondisnya sesar begitu atau anak pertama sesar yang kedua pasti sesar jadi kan pondis-pondis seperti itu kemudian apa menjadi apa yang tertanam di otak salon ibu gitu tahan dulu mani ada penelpon lagi halo halo iya ibu dengan ibu siapa dengan ibu nindi ibu nindi iya dari mana bu dari manggar manggar oke jauh halo mbak nindi mbak nindi ada yang mau tanyakan dengan mbak nindi silahkan langsung saja ini masalah kehamilan sih saya kan usianya sudah 38 minggu ya cuma sejak usia 34 minggu itu saya mengalami keputihan oke nah itu ada masalah gak sama hamilan atau janinnya gitu mbak keputihannya gimana gatel berbau atau keputihannya iya gatel tapi diselangkangan oke berbau tidak tidak cuman itu mbak apa perut saya tuh lo gak gatel gitu perutnya gatel oke gatelnya mulai kapan ya sejak pertama hamil itu juga oke di bagian mana nyibu gatelnya di bagian atas perut atau di bagian buah perut ya biasanya gatel di bagian atas atau di buah perut gitu pokoknya di bagian perut perut dari awal hamil ya kalau yang diselangkangan mulai kapan umur 34 mingguan oke itu maksudnya minta penjelasan apa ada pengaruh sama janin atau apa gitu mbak oke langsung saya jawab ya oke makasih mbak Indi dari Manggar ya mbak Indi jadi perlu kita pahami dulu bahwa keputihan adalah salah satu efek samping dari hormonal kehamilan jadi sebenarnya masih normal jadi tidak normal kalau timbul jamur atau bakteri makanya kalau misalkan keputihan jangan dicuikin juga memang harus kebersihannya harus dijaga minimal ganti calonan dalam 4 jam sekali kemudian kalau misalkan ada keluhan lebih lanjut harus periksa ke bidan atau ke dokter kandungannya ada pengaruhnya enggak ke kehamilan kalau keputihannya sudah terinfeksi bakteri atau jamur dan tidak diterapi memang itu bisa berpengaruh di air ketuban atau bisa berpengaruh di selaput ketuban yang kabarnya salah satu penyebab ketuban pecah dini itu salah satu adalah infeksi dari keputihan itu jadi memang harus segera ditangani kalau sudah mulai ada keluhan seperti itu nah terkait soal gatal yang tadi di perut katanya sejak awal kehamilan itu juga hormon faktor hormonal dari tubuh kita yang memang lagi hamil ini tapi kalau misalkan yang di selangkangan kemungkinan karena lembab karena lembab karena keputihan itu tadi nah kalau itu harus konsultasi langsung ke praktek bidan atau dokter kalau usia 38 minggu itu berarti belum belum jadi seutuhnya begitu ya atau sudah kan yang kita pahamin seorang ayah pahamin mungkin ya ketika seorang ibu yang hamil itu yang mengelus perutnya karena ini kebanyakan tambutnya ini apa memang pengaruh itu atau pengaruh yang lain mitos itu mitos itu jadi apa 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 gatel karena karena memang normal hormon jadi kalau gatel yang di badan kadang satu badan kita sering kok temuin nanti dia hilang hilang sendiri kalau dikasih apa-apa kadang gak hilang juga tapi boleh dibantu dengan terapi-terapi yang memang aman buat ibu hamil boleh tapi kadang-kadang udah dikasih macam-macam gak hilang juga karena hormonal tapi begitu udah hilang ya hilang aja baik pemirsa TV Beruang kami masih menunggu lain interaktif dari pemirsa pemirsa dapat kemudian akan bergabung kembali bersama kami nanti di lain interaktif di 0821 5072 5877 kita akan kembali lagi dalam program bunda sehat setelah komersial break berikut ini tetap di TV Beruang oke kita kembali lagi di program bunda sehat bersama Bida Neni pemirsa TV Beruang dapat bergabung di lain interaktif kami di 0821 5072 5877 pemirsa dapat menanyakan seputar proses melahirkan atau pasca melahirkan atau akan melahirkan kita kembali ke mbak Neni tadi tadi di awal itu ada 6 poin yang disebutkan di awal tadi terkait proses pesalinan yang nyaman nah tadi di awal tadi oke tahan dulu mbak Neni ada penelpon halo 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 iya mbak dari mbak siapa saya tadi dari jalan minyak jalan minyak jalan minyak saya hamil 39 minggu dan saya ini punya itu apa namanya ambayen nah saat ini saya ini sudah ngerasain sedikit kontraksi nah pada saat kontraksi itu ambayen saya itu terasa sakit gitu itu bagaimana ya apakah untuk melahirkan normal itu masih aman mbak terus katanya kalau ambayen itu bakal gak kuat ngajian itu bener kah oke ada lagi mbak Tari terima kasih mbak Tari oke mbak Neni silahkan dijawab langsung ini pertanyaan yang paling sering banget kalau misalkan di kelas atau lagi WA Minar gitu pahami dulu bahwa orang bersalin itu persis kayak orang kamu BAB kalau misalkan kamu BAB dengan ambayen itu susah mungkin jadi bersalin itu susah kalau ada ambayen tapi kenyataannya enggak bagaimana BAB-nya ya lancar-lancar aja sama jadi ambayen gak ada masalah dengan bersalin mau normal gak ada masalah terus nanti takutnya gak kuat ngejen nah ini disini perlunya persiapan jadi kalau kita sudah tahu kapan kita ke rumah sakit ini bukaan kira-kira berapa itu biasanya kalau yang sudah ikut kelas dia lebih aware dia lebih tahu sama tubuhnya kayaknya ini belum nanti sampai rumah sakit beneran masih bukaan dua gitu tapi karena dia tahu dia enggak buru-buru ke rumah sakit nanti sampai rumah sakit bukaan lapan kadang sudah lengkap kalau sudah lengkap apalagi kepala sudah crowning nah ini biasanya kalau di kelas diajarkan semua istilah mereka tahu crowning itu apa jadi kepala itu diameter udah 5-6 cm di depan vulva ini gak usah ngejen batuk aja lahir kalau biasanya saya mandu dengan nafas ya nafas aja dengan dorongan rahim yang alami itu bayi itu lahir dengan sendirinya jadi gak perlu ngejen kalau BAB ngejen gak perlu gak sih mas Irfan kalau BAB ngejen gak ini beneran kalau lagi ingin buru-buru jadi sebenarnya gak perlu ngejen pun BAB keluar sama gak perlu ngejen pun bayi itu lahir apalagi kalau ngejen kalau teman-teman yang sudah ikut pelatihan asuhan persalinan normal atau APN pasti mereka tahu sekali bahwa bersalin dengan batuk aja lahir jadi Mbak siapa Mbak Tari tadi gak usah khawatir niatkan bahwa kamu bagaimana buang air besar begitu juga bersalin yang penting jangan buru-buru ke PASKES karena memang semakin cepat kamu datang ke PASKES semakin tingkat stressmu akan lebih tinggi jadi Mbak Tari yang penting bagaimana kemudian membuat alam bawah sadar yakinkan diri bahwa pesanian itu nyaman sesungguhnya super oke